Sahur, saya dari Sulawesi. Saya sedang belajar di Jogja. Saya mengambil studi linguistik di UGM. Saya tertarik dengan bahasa Esperanto karena bahasa Esperanto itu cukup mudah. Dan ketika teman-teman sudah tahu beberapa bahasa Iropa seperti bahasa Perancis, Spanyol, atau Jerman, ini sangat memungkinkan teman-teman bisa mempermudah teman-teman bisa mengetahui Esperanto lebih jauh. Karena Esperanto itu secara gramatikal itu mudah dan memang bahasa artifisial yang dibuat oleh seorang yang berkebahasaan Polandia. Awalnya saya belajar bahasa Esperanto dengan teman-teman yang ada di Jogja. Saya diajak ke satu grup Esperanto yang ada di Jogja. Dan ternyata saya temukan bahwa Esperanto itu adalah bahasa yang cukup mudah dipelajari. Dan keuntungan mempelajari bahasa Esperanto itu sangat banyak. Ketika kita tahu bahasa Esperanto, kita bisa menebak-nebak bahasa Perancis, kemudian Jerman, Spanyol, dan populasi atau penutur dari bahasa Esperanto sendiri sudah cukup banyak dan sekarang menjadi bahasa yang cukup dimiliki juga di dunia internasional. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.